Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Wewin Gokil Oke kali ini saya akan berbagi tips dan trik Cara Bagaimana memasukkan Foto ke dalam teks Terkadang kita melihat desain Desain itu sering memasukkan foto Kedalam teks ya Dan kebanyakan dia melakukan di Photoshop maupun Corel ya Tapi kali ini saya akan berbagi tips dan trik Melalui ponsel Android Oke yang saya gunakan Android Oppo F1s Tapi semua Android bisa tanpa root Langsung saja yang harus anda download Yang harus anda download adalah Ini ya Sebuah aplikasi Instax Instax adalah aplikasi untuk Memasukkan Foto ke dalam teks Jika sudah di download lalu anda buka Tampilan Instax akan seperti Yang anda lihat di Gambar ini ya Ini lama sekali Oke seperti ini ya Instax Lalu anda klik start Nah disini adalah background ya Warna ini adalah background Terserah mau background apa Kalau saya untuk buat tutorial biar cepat Kayak ini aja ya Oke langsung saya memasukkan teks dulu Pertama saya memilih teksnya Oke saya pakai huruf besar Win saja ini nama panggilan saya Oke checklist Nah disini keluar huruf B dan membuka foto ataupun galeri Jadi dia ini satu-satu ya Jadi satu teks itu satu foto Oke langsung kita pilih fotonya di galeri Instagram contohnya saya akan memasukkan Ini bisa kita geser dan bisa kita kecilin Tinggal tekan dengan dua jari Oke Oke segini Jika lanjut kita klik disini ya next Klik next Dia akan ke pergitai kita klik galeri lagi Galeri Lalu pilih foto lagi disini Saya menggunakan foto kedua Oke ini Oke foto akan saya kecilkan Klik next Ke end Suka galeri Instagram Nambil saya foto Telefoto Yang ini saja Oke klik next Selesai ya Maaf iklan Nah jadinya itu seperti ini ya Jika ingin kita membesarkan Tinggal klik dua jari Lalu kita geser Mau miring bisa Mau atas bisa Oke Oke untuk mengganti background Kita klik disini ya Color Kamu cari warna disini Biru Atau bisa pilih ke foto sini ya Klik cari salah satu foto Nah jadinya seperti ini Oke keren kan Seperti di photoshop Tapi kita hanya menggunakan ponsel Untuk mengganti jenis huruf Ini bisa disini ya Text Huruf Oke jangan terlalu blur ya Oke ini tadi belum saya jelaskan ya Ini fungsinya untuk mengeblur background ya Nah jadi seperti ini Biar si text itu lebih kelihatan fokus Oke jika sudah klik save Disini ada klik save Atau bisa berbagi Saya klik save dulu Setelah menyimpan Bisa kita bagikan disini ya Melalui Berbagai jenis Di jaring sosial facebook Whatsapp juga bisa disini ya Saya contoh akan Pergi ke Whatsapp Untuk bikin status Misalnya kan Bisa Lalu klik status Klik checklist Lalu send Setelah mengirim Nah kita akan kembali Oke sekian tutorial kali ini Jangan lupa Like comment dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax